Menteri Senior Kementerian Komunikasi dan Informasi Singapura, C. Hong Tat, beserta delegasi berkunjung ke MNC Media di Jakarta selasa siang. Kedatangan delegasi disambut hangat oleh Chairman MNC Group, Hari Tanu Sudibio, beserta jajaran. HT mengutapkan kunjungan ini merupakan momentum untuk menjalin kerjasama antar kedua negara, Indonesia dan Singapura, dalam membangun industri media ke arah yang lebih produktif dan konstruktif. Peningkatan kualitas konten media menjadi bahasan dan pembelajaran dalam menghadapi tantangan era digital kedepan. Saya atas nama MNC Group mengucapkan terima kasih atas kunjungan beliau, Mr. G, selaku Menteri Komunikasi dan Informasi Singapura. Berkenan datang ke kantor pusat kami dan bertukar pikiran. Saya rasa ini satu hal yang sangat produktif, konstruktif dan merasa terhormat juga kedatangan beliau dan delegasi. Dan mudah-mudahan ke depan bisa melakukan kerjasama yang saling menguntungkan. Bagaimana membangun media yang tumbuh dan bisa mengikuti perkembangan zaman, tapi tetap konstruktif dan positif bagi masyarakat di kedua negara tentunya. I think Pak Hari and his team have done a good job in expanding the company, looking for new opportunities, new ways of adding value to consumers. And the focus on content, on effective channels, effective ways of reaching consumers, bringing entertainment, bringing news to consumers. Dalam kunjungan ini, delegasi Kementerian Komunikasi dan Informasi Singapura beserta rombongan meninjau sarana dan prasarana yang ada di MNC Media. MNC Media adalah perusahaan media terbesar dan terintegrasi di Asia Tenggara dengan empat stasiun televisi nasional, RKTI, MNC TV, JTV, dan iNews. Serta mencakup puluhan saluran TV berlangganan, radio, media cetak, dan online. Dari Jakarta, tim Liputan iNews melaporkan.